Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih Cara membulatkan hasil pengukuran berikut di satuan terdekat pada tabel di bawah ini Oke langsung saja ya 5,3 apabila dibulatkan ke atas menjadi 6 Ke bawah menjadi 5 Dan pembulatan yang terbaik adalah menjadi 5 Kok bisa kak? Kalian bisa memperhatikan ini sebelum melanjutkan ke soal-soal yang berikutnya Apabila kurang dari 5 Dibulatkan ke bawah Ini yang terbaik ya Apabila lebih dari sama dengan 5 Maksudnya 5 juga ikut Kan kalau kurang dari 5 1,3,4 Kalau lebih dari sama dengan 5 5,6,7,8,9 Itu ke atas Paham? Jadi kita bisa lanjutkan 5,3,1,8 Bisa di pembulatan ke atas menjadi 5,4 Kalau ke bawah menjadi 5,3 Dan yang terbaiknya itu gimana? Yang terbaik itu Lihat ini 1 1 kesempat dibulatkan kan menjadi 2 2 kan kurang dari 5 Berarti Yang paling terbaik adalah 53 Paham? Selanjutnya 2 2.159,8 Apabila dibulatkan ke atas Menjadi 2.160 Kalau ke bawah 2.159 Tetapi yang terbaiknya itu Yang mana? Yang terbaiknya itu Kita perhatikan yang di sini Yang 8 8 lebih dari 5 Berarti ke atas Yang terbaiknya 2.106 Maaf ya Terselahnya jelek 2.160 Sampai sini Adik-adik paham? Kita ulangin ya 5,3 Ke atas menjadi 6 Ke bawah 5 Dan yang terbaik itu yang Yang mana? Kita perhatikan Yang ini Kan 3 3 kurang dari 5 Berarti Kita bulatkan ke bawah Menjadi 5 Kalau 5 3,18 Ke atasnya menjadi 50 Ke bawahnya menjadi 53 Yang terbaik yang mana? Kita perhatikan yang di sini Yang pembulatannya Kalau sama yang 8 Dibulatkan Satunya jadi 2 2 masih kurang dari 5 Berarti tetap 53 Kalau yang selanjutnya 2.159,8 Ke atasnya menjadi 2.160 Ke bawahnya 2.159 Pembulatannya terbaiknya Gimana? Kita perhatikan Yang 8 ini 8 lebih Lebih Atau kurang dari 5 Lebih dari 5 Kan berarti Dibulatkan ke atas Jadi 2.160 Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham? Apabila kalian Sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi Videonya Apabila ingin Memberikan saran Terhadap cara Pembelajaran yang baru ini Bisa kalian ketik Di kolom komentar Sarannya gimana kah Supaya lebih jelas lagi Dalam penjelasannya Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa like Dan subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh